Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Sidogiri itu mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat pada era kepengasuhan Kehulini Nawawi dan juga adik beliau yang bernama Kehulini Nawawi sebagai ketua umumnya. Di bawah asuhan Kehulini Nawawi, Pondok Pesantren Sidogiri ini menjadi salah satu pondok yang sangat disegani dan namanya harum hampir ke seluruh pelosok negeri. Pesonanya sangat menarik minat penuntut ilmu yang berpondong-pondong nyantri ke Sidogiri. Santri yang mulanya hanya ratusan melonjak pesat mencapai kurang lebih tiga ribuan. Memeludaknya santri yang begitu banyak sampai ribuan bukan membuat Kehulini Nawawi semakin senang dan juga bangga. Malah Kehulini merasa susah sebab dengan bertambah banyaknya santri yang mencapai ribuan berarti amanah yang diemban oleh Kehulini semakin berat juga. Pernah Al Mahfullah Kehulini Nawawi adik Bungsu Kehulini menyarankan agar jumlah santri itu dibatasi saja. Menurut pandangan Kehulini yang terpenting itu bukan kuantitas tapi kualitas seorang santri Sidogiri itu bagaimana. Apabila jumlah santri itu dibatasi maka pengaturannya lebih mudah dan mendidiknya akan lebih optimal. Kehulini dan Kehulini dan Kehulini juga pernah dawah kata guru saya itu. Aku itu lebih senang dua santri Siti tapi toat-toat ketimbang dua santri Ake nakal Ake melanggari. Dawahnya Kehulini ini lebih suka punya santri yang sedikit tapi toat alim ketimbang punya santri banyak banyak melanggar dan juga tidak toat. Itu salah satu dawah Kehulini dan pada hakikatnya Kehulini Nawawi ini setuju-setuju saja dengan saran adiknya ini. Sebab dengan adanya pembatasan santri maka akan mengurangi beban beliau. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Kehulini sebab dalam pandangan beliau santri itu adalah amanah dari Allah SWT. Dawahnya Kehulini kepada Kehulini. Aku gak wani nolak amanah dari pengairan ini. Saya tidak berani menolak amanah dari Allah ini kepada adiknya Kehulini ini. Akhirnya untuk menyiasati membeludaknya santri yang begitu banyak. Maka undang-undang pondok pesantren Sidokiri diperketat dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat. Disamping untuk meminimalisir pelanggaran mungkin dengan ketatnya undang-undang masyarakat atau wali santri yang akan memondokkan di Sidokiri menjadi enggan untuk nyantri di Sidokiri anaknya. Namun pada kenyataannya dengan adanya peraturan yang begitu ketat dan aturan-aturan yang berlaku di pondok pesantren Sidokiri bukannya tambah mengurang santri-santri yang mau mondok ke Sidokiri. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Meskipun undang-undang diperketat santri malah semakin bertambah banyak dan semakin banyak hingga detik ini. Hal ini sesuai dengan yang pernah didawuhkan oleh Kekholel Nawawi beberapa waktu sebelum Kekholel wafat. Ada sedikit kekhawatiran bagaimana nasib pondok pesantren Sidokiri kelak ketika sudah ditinggal oleh Kekholel Nawawi. Hal ini wajar karena memang perannya Kekholel di Sidokiri itu menjadi sentral karena beliau menjadi pengasuh. Mengetahui kegelisahan santri-santrinya ini, Kekholel berusaha menenangkan. Lalu Kekholel dawuh. Pondok Sidokiri itu kramat panceng krono tanai. Dutuk krono aku. Delaun le aku kesukaono. Pondok Sidokiri ditambah gede. Daunya kekhawatir. Sidokiri ini kramat bukan karena saya, tapi karena memang dari tanahnya. Lihat saja setelah saya tidak ada nanti. Pondok Sidokiri akan bertambah besar dan semakin jaya. Ungkap Kekholel mencoba meyakinkan kepada santri-santrinya. Mudah-mudahan pondok pesantren Sidokiri semakin tahu semakin jaya dan bisa mencetak santri-santri yang ibadilahi solehin. Sesuai dengan keinginan dan cita-cita para pendiri muasis, Masyayih Pondok Pesantren Sidokiri. Amin Amin Ya Rabbal Alamin.